Intro Wisuda Universitas Medanaria tahun akademik 2023-2024 berlangsung di gelanggang serbaguna kampus 1 Uma, Kota Medan. Mengambil tema implementasi digitalisasi sistem pendidikan menjamin tepat waktu lulusan melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas. Saya kuliah dari penganggantan Indonesia kita. Uma mewisudakan 1.443 mahasiswa terdiri dari 1.368 sarjana, 75 orang dari program magister dan doktor. Uma Medan juga mengukuhkan 4 guru besar dan memberikan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi nasional dan internasional. Profesor Dadan Ramdan, Rektor Uma mengatakan, era revolusi industri ditandai dengan perkembangan teknologi informasi digital yang pesat. Ia menyebutkan Uma telah mencanangkan tahun 2023-2030 menjadi Green Digital University. Dengan demikian, teknologi digital telah menjadi alat untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan akademik dan non-akademik sehingga dapat berjalan efektif dengan ITC. Universitas Medan Area merupakan lembaga pendidikan swasta terbaik di Sumatera Utara dan swasta terbaik ke-10 se-Indonesia yang telah banyak meraih prestasi di kancah nasional maupun internasional. Uma memiliki fasilitas lengkap, modern, dengan SDM berpengalaman dan berkualitas. Wisudawan kali ini, dimana wisudawan kedua ini diikuti oleh 1.443 orang wisudawan. Harapan kita tentu sebagai orang tua dan sebagai lembaga pendidikan ya, bahwa mereka jangan berhenti belajar. Disuruskan itu didorong, masyarakat salgana itu harus mengambil program lanjutan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh wakil rektor bidang akademik ya, yang lulus tepat waktu itu tadi 63 persen lebih ya penggila, walaupun masih belum memuaskan, bahkan 70 persen. Jadi kita terus dorong ya mahasiswa agar berpengalaman sepatu waktu. Sehingga dengan adanya hukuman dan pembeliannya siswa dikosokan, selain dunia yang memilihkan, lalu untuk menghidangsa memindahkan apa baik, kalau memantar berpengalaman sepatu waktu itu, dari Medan Sumatera Utara, di Meliputan, BNews TV. BNews TV.